Sobatku sudah pasti tahu tentang hewan ternak seperti sapi, tapi tentang bruselosis sudah tahu belum? Bruselosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri brusela yang bisa menyerang sapi, kambing, babi, maupun hewan ternak lainnya. Kalau hewan ternak sudah terjangkit bruselosis, maka akan merugikan peternak, karena hewan tersebut bisa mengalami kemungguran dan dapat meluar kepada manusia. Kenapa sih dok sapi yang dilalintaskan harus lapor karantina? Dari saat ini Kepulauan Riau merupakan daerah bebas bruselosis. Karantina karibun berperan mencegah masuk dan tersebarnya bruselosis dengan cara melakukan pemeriksaan berhadap tenak-tenak yang dilalintaskan. Dokter Lely, kalau gejala klinisnya itu seperti apa ya? Gejala klinis bruselosis tidak selalu teramati. Pada hewan jantan mungkin akan menampak adanya gangguan organ reproduksi, misalnya pembengkaan stokum, sedangkan pada hewan beti nabutin mengalami kebuburan atau kematian janin. Terus dokter, kenapa harus dilakukan pengambilan darah? Pengambilan sampel darah penting untuk mendeteksi adanya bruselosis dengan menggunakan metode RBT atau Rosbemartex. Selamat pagi, pagi ini kita akan melakukan pengambilan sampel darah untuk pengambilan RBT. Pada sapi yang baru dimasukkan dari daerah Hilton. Jadi untuk pengambilan sampel kita memerlukan nibel. Kita mengambil darah sapi melalui vena coxigea yang berada di pangkal ekor. Meskipun tidak ada kandang jepit, petugas karantina karimun tetap handal loh memainkan jarum suntiknya. Tetapi harus hati-hati juga ya, karena terkadang si sapi suka mendang, karena merasa kesakitan saat disuntik. Sobatku, suka menendang juga nggak kalau disuntik? Hayo ngaku! Nah, bagaimana cara pengujian bruselosis? Pertama, siapkan alat dan bahan, termasuk sampel serum darah sapi yang diambil oleh petugas teknis di lapangan. Buat garis pembatas antar sampel yang akan diuji, beserta kontrol positif dan negatif. Kemudian, tulis kode sampel pada plate kaca bening. Teteskan 25 mikroliter serum darah sapi yang akan diuji. Kemudian, teteskan 25 mikroliter antigen RBT brusela pada masing-masing kolom yang telah diberi kode. Selanjutnya, homogengkan dengan menggunakan vintip, kemudian siap disheker selama 5 menit. Terakhir, lihat hasilnya. Jika terjadi agglutinasi yang ditandai adanya butiran haus seperti pasir, maka sampel serum darah sapi tebut positif bruselosis. Tetapi, jika tidak ada agglutinasi, maka sapi tersebut dinyatakan sehat dan bebas dari bruselosis. Terima kasih sama Bapak Karantina. Kami yang punya ternak, mohon dibimbing selama di sini. Ayo, jangan lupa untuk selalu melaporkan hewan, tumbuhan, maupun produk terunanya kepada karantina pertanian yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik di pelabuhan, bandara, kantor pos, maupun pos lintas batas negara. Makin banyak yang lapor karantina, maka semakin terjaga kelestarian sumber daya hayat di Indonesia. Terima kasih telah menonton!